Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming Ya, sekarang kita akan membahas mengenai The value of yield asterisk expression itself example Apa artinya? Artinya disini kita akan coba membahas ya mengenai contoh program Ya, bagi contoh program yang mana ya Yang mana jika nilai dari ekspresi yield bintang itu sendiri Yang akan di-assign Jadi, artinya disini yield bintang itu kan dia tugasnya mendelegasikan Nah, sekarang kalau dia tidak mendelegasikan ya Dia tidak mendelegasikan karena dia memiliki nilainya sendiri ya Ekspresinya itu sendiri Ya, maka dia akan di-assign ya Di-assign ke variable yang ada Nah, kita bisa lihat contoh programnya seperti apa ya Kalau yield bintang ekspresinya itu ada nilainya sendiri ya Bukan hanya bertugas melakukan delegasi Nah, kita bisa lihat disini yield bintang adalah sebuah ekspresi Bukan sebuah pernyataan Jadi, dia mengevaluasinya ke value ya Ke nilai Nah, disini kita bisa lihat ya Function bintang G4 Yield bintang 123 return foo Nah, lalu disini function bintang G5 Cons G4 return value Sebenarnya yield bintang G4 Nah, disini kita lihat ya Console.work G4 return value Dia akan print foo Lalu return G4 return value Cons G5 Ya, disini artinya dia menjalankan Function generator G5 ya Di-infoq istilahnya dan di-assign ke gen Nah, lalu sekarang kita akan execute ya Kita akan eksekusi next function Nah, untuk eksekusi yang pertama itu Console.work Gen.next ya Nah, disini gen.next ini ya Gen.next ini Ini akan meretun Ya, akan meretun sebuah Iterator result ya Iterator result object Yang mana berupa interface Nah, jadi iterator result object ini ya Seperti ini Ya, berisi value dan done ya Berisi value dan done Sebagai key-nya Yang mana nanti value-nya ini Akan didapatkan ya Akan didapatkan umumnya dari hasil Return yield ya Ya, yield atau yield bintang Ya, sedangkan done ini Otomatis Kalau misalkan yieldnya ini Dideteksi ya Ya, dideteksi itu masih ada Masih ada Masih ada sisanya gitu Jadi masih bisa dilakukan Iterasi Ya, itu otomatis Dan-nya false Nah, kita bisa lihat Panggilan pertama disini Apa yang terjadi ya Yaitu yield bintang G4 Nah, maka disini Dia akan mendelegasikan yield ini Ke function generator G4 Yang mana berfungsi sebagai iterator disini Jadi ya Nah, disini yield bintang array 123 Dia akan berhitung nilai 1 ya Yield bintang 1 Tama-tama Jadi hasilnya Value-nya 1 Dan-nya false ya Oke, lalu Gain.next yang kedua ya Gain.next yang kedua Juga sama Dia akan menghasilkan Ya, akan meretun ya Akan meretun iterator ya Akan meretun iterator Iterator result object ya Jadi setiap panggilan Terhadap next function ini Dia akan meretun iterator result object Nah, lalu bagaimana value-nya Value-nya akan diisi oleh yield bintang yang kedua Dia akan diisi oleh yield bintang yang kedua Kenapa? Karena dia yield bintang G4 Akan di delegate ya Akan mendelegasikan kembali Ya, akan mendelegasikan kembali tugasnya Ya, ke Ke G4 ya Ke generator function yang G4 Nah, jadi hasilnya yaitu Dia akan lanjutkan Yield yang tadi sudah di-return Yaitu Tadi kan sebelumnya 1 Nah, dia ingetin tuh Sebelumnya udah 1 dia return Sekarang jadi dia return 2 Ya, jadi disini value 2 dan false Nah, begitu pun juga untuk Panggilan next selanjutnya Yaitu value 3 dan false Ya, disini dikatakan Dan false Karena G5 generator belum selesai Ya, hanya G4 ya Hanya G4 disini ya Karena function G5 Ya, disini ya Function generator G5 Memang belum selesai Nah, lalu disini Panggilan terakhir Gen.next Nah, panggilan terakhir inilah Yang akan disebut Sebagai nilai dari Yield bintang Expression itu sendiri Ya, nilai dari Yield bintang Expression itu sendiri Kenapa? Karena ketika dia panggil Yield bintang G4 Dia melakukan delegasi kan Ke function generator G4 ini Tapi udah habis Yield asterisk ya Maka yang Dijalankan yaitu Return foo Ya, return foo Return foo Maka hasilnya itu Yield bintang Ya, return foo Kalau dia dapat return Maka returnnya akan Design nilai foo Nilai string foo Nya akan design ke Cons G4 return value Jadi, yield bintang G4 ini Tidak langsung Tidak langsung Stop Ya, seperti biasanya Lalu Melemparkan nilai Nilai value-nya Ya, melemparkan nilai value-nya Balik ke Fungsi pemanggilnya Yaitu next Yaitu next function Tidak Ya Melainkan dia assign dulu Ke cons G4 return value Sehingga Console.log G4 return value Bisa ditampilkan Ya, foo Dan Terakhir kali Dia return G4 return value Ya Dia akan panggil Return G4 return value Nah Baru disini Di return Nilainya ya Jadi, akibatnya Panggilan terakhir Terhadap next function Yaitu Gain.next Ya Dia akan memiliki Value foo Ya Value-nya foo Dari hasil return ini Ya Dari hasil return G4 return value Ya Bukan dari hasil Yield Bintang G4 Bukan Ya Tapi dari hasil Return G4 Return value Lalu disini Kita bisa lihat Done True Ya Done-nya juga true Kenapa? 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 Sudah jelas Sudah keluar dari Function bintang G5 Ya Jadi Dari Function generator G5 Sudah keluar Oke Kita lanjutkan lagi Dengan Method Forwarding Example Nah disini Contoh Program Yang menggunakan Method Forwarding Ya Method Forwarding Ya Sebenarnya mirip Dengan yang Sebelumnya ya Ini sebenarnya Membahas Mengenai Yield Yield Bintang Yield Bintang Yang melakukan Delegasi Nah disini Dikatakan Next Function Throw Function Dan return Function Method Dari Current Generator Yaitu Generator Saat ini Semuanya Di forward Ke Underlaying Iterator Ke Iterator Yang Dia Tunjuk Jadinya Nah disini Kita bisa Lihat Programnya Cons Iterable Simbol Iterator Simbol Iterator Ini Akan Meritun Add Iterator Method Sehingga Menjadikan Menjadikan Objek Ini Menjadikan Objek Ini Yang Di Dalam Kurung Kurawal Ini Menjadi Iterable Jadi Bisa Diproses Satu Per Satu Iterable Nah Bagaimana Persisnya Si Bold. Iterator Itu Nanti Akan Kita Bahas Di Video Video Selanjut Tapi Untuk Saat Ini Kita Akan Membahas Mengenai Bagaimana Next Return Dan Throw Ini Bekerja Nah Kita Bisa Lihat Let Count Sebenarnya Nol Lalu Ada Return Next V Cosol Dot Next Call With V Count Plus Plus Kita Bisa Lihat Disini Semuanya Enggak Throw Lalu Disini Function Bintang GF Build Bintang Iterable Return GF Return Value Nah Lalu Kita Eksekusi Disini Atau Kita Infoke Function GF Sebagai Generator Function Tentunya Ya Dan Kita Sign Ke Gen Nah Lalu Kita Bisa Panggil Jadi Lalu Panggilan Pertama Gen Dot Next Disini Next Ada Value Beda Dengan Contoh Program Sebelum Sebelumnya Next Tidak Pernah Ada Value Nah Sekarang Disini Next Ada Value Itu 10 Tapi Panggilan Pertama Sudah Jelas Next Itu Kalau Ada Value Di Panggilan Pertama Value Otomatis Di Ignore Artinya Dibuang Tidak Di Indahkan Nah Lalu Disini Dikatakan Next Dipanggil Dengan Undefined Argumen Dari Panggilan Next Pertama Selalu Di Ignore Kita Bisa Lihat Disini Jadi Panggilan Next Disini Jadi Programnya Cara Jalannya Itu Bagaimana Dia Berjalan Yilt Bintang Itrable Itu Dia Mengarahkan Ke Itrable Dia Mengarahkan Itrable Dan Setelah Itu Dia Jalanin Program Ini Tentu Hasilnya Dapat Return Ya Dapatnya Return 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 Apa Isinya Nah Next V Karena Udah Jelas Panggilannya Terhadap Next Terhadap Function Next Jadi Return Ada Tiga Buah Function Bisa Dikatakan Yaitu Next V Return V Atau Trophy Tapi Yang Dipanggil Itu Next V Jadi Dia Akan Berjalan Ke Next V Dia Dia Akan Masuk Kedalam Blok Next V Maka Dia Akan Print Ke Layar Cetak Seperti Yang Dikatakan Yang Pertama Kali Panggilannya V V Yang Merupakan Value Daripada Next Itu Tidak Dipedulikan Di Ignore Jadi Dia Tampil Next Call With Undefined Jadi Kalau Tidak Ada Maka Di Ignore Nilai Value Daripada Next Maka Disini Digantikan Dengan Undefined Next Call With Undefined Nah Baru Count Sebenarnya Count Plus 1 Nilai Aslinya 0 Count 0 Tambah 1 Jadi 1 Nah Hasil Yang Diretunenya Yang Merupakan Iterator Objeknya Disini Disini Returnnya Berupa Value Count Dan False Value Count Dan False Nah Kita Bisa Lihat Disini Value Jadi 1 Dan False Ini Hasil Dari Panggilan Terhadap Next Function Jadi Di Returnnya Langsung Berupa Iterator Iterator Result Objek Iterator Result Objek Disini Sudah Kita Define Disini Dari Returnnya Sudah Kita Define Nah Lalu Disini Panggilan Terhadap Console.log Gen.next 20 Gen.next 20 Nah Kalau Gen.next 20 Apa Yang Akan Terjadi Yang Akan Terjadi Yaitu Dia Akan Masuk Lagi Ke Sini Biasa Yield Bintang Iterable Dia Akan Delegate Kesini Ke Const Iterable Lalu Dia Akan Menjalankan Next Next 20 Ini kali Tidak Dibuang Tidak Diignore Diambil Karena Ini Bukan Yang Pertama Kali Maka Jadi Hasilnya Dia Akan Cetak Next Call With 20 Lalu Con Nya Tadi Dia Masih ingat Con Yang Sebelumnya Panggilan Sebelumnya Yaitu Nilainya 1 Ditambah Satu Lagi Karena Con Plus Plus Jadinya Con Sebenangan Con Plus 1 Jadinya Sekarang 2 Nah Apa yang Diritune Nilainya Jadi 2 Dan False Kenapa Kita perlu Return Dalam Bentuk Objek Seperti Ini Kita Langsung Return Dalam Bentuk Objek Seperti Ini Dalam Bentuk Objek Format Iterator Iterator Result Objek Langsung Seperti Ini Karena Kita Tidak Ada Yield Ya Tidak Ada Yield Di Sini Kecuali Disini Ada Yield Maka Dia Bisa Return Cuma Valuenya Doang Dan Function Next Akan Membuat Bentuk Iterator Iterator Result Tapi Kalau Disini Karena Tidak Ada Yield Maka Dia Akan Langsung Meritun Dalam Bentuk Objek Jadi Bisa Kita Lihat Disini Diprint Next Call With 20 Value 2 Dan False Dan Begitupun Juga Dengan 30 Kalau kita Panggil 30 Sorry Disini Kita Panggil 30 Tapi Function Yang dipanggilnya Bukan Function Next Bukan Function Next Itu Game. Return 30 Kita Panggil Function Return Ya 30 Maka Kita Masuk Kesini Function Return Yield Bintang Iterable Pertama Yield Bintang Iterable Masuk Iterable Cons Iterable Dan Setelah Itu Masuk Kedalam Return 30 Disini Return Function Dan Console. Walk Akan Ditampilkan Return Call With 30 Lalu Dia Akan Meritun Objek Ini Berisi Value Iterable Return Value Dan True Kita Bisa Lihat Disini Dan True Nah Sekarang Jadi Masalah Ini Dan Sudah Diset Menjadi True Dari Hasil Panggilan Terhadap Return 30 Jadi Apa Yang Terjadi Ketika Kita Panggil Function Next Lagi Kita Panggil Function Apapun Next Lagi Hasil Pasti Akan Sama Yaitu Console. Talk Dalam Hal Ini Contohnya Again Next 40 Pasti Return Akan Langsung Value Undefined Done True Pasti Itu Kenapa Karena Sudah Ditutup Function Sudah Ditutup Kalau Done True Return Ya Itu Artinya Function Sudah Ditutup Sudah Tidak Bisa Dipanggil Lagi Sudah Selesai Sudah Finish Jadi Meskipun Ini Tidak Menggunakan Yield Untuk Menahan Tidak Menggunakan Yield Tapi Dia Masih Ada Yield Bintang Disini Dia Masih Menggunakan Yield Bintang Jadi Sama Aja Hanya Bedanya Yield Bintang Didelegasikan Untuk Menjalankannya Tapi Sebenarnya Cara Kerjanya Sama Juga Jadi Ketika Mendapatkan Done True Sudah Ditutup Semuanya Sudah Ditutup Jadi Function Generator GF Sudah Selesai Sudah Dijalankan Sampai GF Return Value Selesai Jadi Ketika Ada Panggilan Lagi Akan Menghasilkan Value Undefined Done True Karena Gain Sudah Ditutup Nah Jadi Mau gak Mau Sekarang Kita Coba GF Kita Infok Lagi Tapi Kita Masukkan Ke Gen 2 Disini Contohnya Baru Kita Bisa Jalankan Lagi Gen 2 Next 10 Tapi Disini Hasilnya Seperti Biasa Seperti Yang Sebelumnya Itu Next Call With Undefined Ini Dari Hasil Console Dot Log Lalu Value 1 Dan False Sama Nah Tapi Sekarang Kita Lakukan Gen 2 Throw 50 Nah Apa Yang Terjadi Ketika Kita Panggil Throw Function Jadi Disini Kita Panggil Sekarang Throw Function Ini Karena Tadi Kita Belum Memanggil Throw Function Dan Gak Bisa Karena Sudah Keburu Ditutup Oleh Return Dengan Done True Nah Apa Yang Terjadi Kalau Kita Panggil Throw Dengan 50 Nah Dia Akan Tapilkan Disini Console .log Throw Call With 50 Nah Dia Akan Return Value Iterable Throne Value Done True Nah Return Ini Akan Diritun Ke Yield Bintang Iterable Akan Diritun Ke Yield Bintang Iterable Tapi Yang Jadi Masalah Disini Yang Jadi Masalah Kalau Panggilannya Terhadap Throw Kalau Panggilannya Terhadap Throw Function Maka Dia Akan Dipropagate 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 Itu Artinya Seperti Dipancarkan Disebarkan Jadi Cara Dia Propagate Disini Itu Dia Akan Jalankan Lagi Dia Akan Jalankan Lagi Dia Akan Jalankan Lagi Kode Selanjutnya Setelah Yield Bintang Ini Jadi Biasanya Kalau Yield Bintang Dapat Hasil Return Value Apakah Itu Dari Next Function Apakah Dari Return Function Atau Dari Throw Function Dia Akan Langsung Return Ke Function Next Pemanggil Tapi Tidak Disini Khusus Untuk Throw Ini Dia Jalankan Lagi Dia Ketemu Return Karena Dia Akan Cari Bagaimana Cara Untuk Meng-handle Throw Ini Makanya Disebut Propagate Karena Kalau Panggilan Terhadap Throw Function Itu Artinya Elor Terjadi Sesuatu Terjadi Elor Elor Tersebut Kan Harus Harus Di-handle Yang mana Biasa Di-handle Dengan Catch Function Dia Akan Mencari Catch Function Tentunya Itu Tujuannya Sebenarnya Jadi Dia Terus Propagate Propagate Nah Jadi Akibatnya Dia Jalanin Lagi Disini Kode Selanjutnya Ternyata Ternyata Ketemunya Return Di Function Generator GF Ini Return GF Return Value Isinya String GF Return Value Jadi Apa yang Terjadi Yang terjadi Yaitu Value Jadi Diganti Value Yang Harusnya Berisi Bisa Diperhatikan Sini Value Yang Harusnya Berisi String It Reble Throne Value Jadi Diganti Dengan Return Ini Yaitu GF Return Value Dan Done True Jadi Hasilnya Sama Juga Sudah Ditutup Sudah Ditutup Hasilnya Sama Juga Jadi Panggilan Selanjutnya Terhadap Next Throw Atau Resolve Function Seperti Disini Contohnya Gen2 Next 60 Pasti Hasilnya Value Undefined Dan Done True Karena Gen2 Sudah Ditutup Lalu Mungkin Ada Pertanyaan Pertanyaannya Itu Kenapa Return V Disini Ya Return V Disini Langsung Diretun Oleh Yield Bintang Ya Ketika Tiba Di Yield Bintang Etreble Kenapa Langsung Diretun Value Kenapa Tidak Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Return V Di Contoh Program Slide Sebelumnya Contoh Program Slide Sebelumnya Kan Jika Return Full Maka Return Tersebut Akan Diproses Lebih Lanjut Oleh Yield Bintang Tersebut Tapi Yield Bintang Tersebut Tidak Langsung Tidak Langsung Meritun Meritun Nilainya Value Ke Next Function Tidak Tapi Dia akan Memproses Apa Yang Sudah Diretun Itu Dalam Hal Hal Itu Merupakan String Foo Seperti Yang Terjadi Pada Pada Slide Sebelumnya Seperti Ini Kita Bisa Lihat Kenapa Dia Tidak Memproses Return Foo Ini Ke Kode Kode Selanjutnya Tapi Khususus Untuk Return Dari Return Function Ini Dia akan Langsung Lempar Dia akan Langsung Lempar Dia akan Langsung Balikin Value Ke Next Function Pemanggilnya Kenapa Itu Karena Disini Sebenarnya Return Return V Ini Merupakan Panggilan Terhadap Function Panggilan Terhadap Function Jadi Bukan berarti Sudah Sudah Selesai Sudah Selesai Karena Kalau Panggilan Terhadap Function Ini Panggilan Terhadap Function Itu Yield Bintang Ini Menurut Yield Bintang Etreble Ini Bahwa Etreble Ini Belum Selesai Belum Selesai Karena Kalau Disini Berupa Function Maka Function Sudah Selesai Dia tidak Menganggap Function Ini Sudah Selesai Jadi Dia tidak Menjalankan Lagi Return GF Return Value Tidak Melainkan Langsung Dilempar Langsung Hasilnya Failnya Dilempar Beda Dengan Yang ini Return Vue Dia tahu Setelah Return Vue Function G4 Akan Ditutup Close Selesai Dia sudah Tahu Karena Dia sudah Ingat Proses Proses Sebelumnya Seperti Apa Proses Proses Sebelumnya Seperti Apa Jadi Ketika Return Vue Dia juga Tahu Bahwa Function Generator G4 Sudah Benar Return Sudah Benar Close Beda Dengan Ini Return Ini Return V Ini Dia tidak Tahu Bahwa Sebenarnya Dia sudah Close Tidak Tahu Menurut Dia Belum Close Tapi Yang Tahu Close Yaitu Next Function Tersebut Itu Sudah Tahu Next Function Jadi Ketika Tiba Di Next Function Pemanggilnya Baru Tahu Sudah Close Function Kenapa Karena nilai Yang di Return Itu Done True Tapi bagi Yield Bintang It Tahu Tidak Tahu Kenapa Kenes Tahu Yield Bintang It Tahu Bahwa Function Ini Masih Bisa Dijalankan Dan Belum Selesai Seperti Itu Nah Itu Bedanya Dengan Yang Sebelumnya Untuk Tingkah Laku Behavior Dari Return Function Ini Oke Terima Kasih Kita Akan Bertemu Kembali Di Video Selanjutnya Selanjutnya